Halo chess lovers, berjumpa lagi di channel Dunia Catur. Pada video kali ini, kita akan membahas pembukaan unik dari seorang juara dunia catur, Grandmaster Magnus Carson. Permainan ini berlangsung pada turnamen di chess title arena ke-9, yang diikuti oleh 252 pemain catur bergelar dari seluruh dunia yang diadakan pada tanggal 15 Desember 2018. Di sini, Magnus Carson bermain dengan menggunakan nama akun Lichess Dr. Nickerstein, dengan rating saat itu 2.802 saat melawan akun Lichess Grandmaster Wizard 98 dengan rating 2.760. Berhubung karena turnamen ini menggunakan akun Lichess, jadi kita tidak tahu ya chess siapakah Grandmaster dibalik akun Wizard 98 ini. Baik sebelum kita bahas permainannya, perlu saya jelaskan jikalau permainan ini sebenarnya tidak layak untuk kita analisis ya chess. Mengapa? Karena permainan ini adalah permainan catur kilat yang hanya berdurasi 1 menit, ya kita tahu sendirikan chess karena durasi waktunya yang sangat singkat ini, maka pastinya dalam permainan nantinya akan banyak tercipta langkah-langkah yang tidak akurat bahkan blunder. Tapi di sini saya tertarik untuk membahas permainan ini karena pembukaan dari Grandmaster Magnus Carson yang tergolong unik. Dan dipastikan kalian belum pernah melihat tipe pembukaan ini sebelumnya. Oke chess, daripada penasaran langsung saja kita lihat ini dia permainannya. Pada permainan ini, Grandmaster Wizard 98 sebagai pemain putih dan Grandmaster Magnus Carson sebagai pemain hitam. Permainan diawali dengan peon E4 dan dibalas peon C6. Pembukaan ini dinamakan karokan defense atau pertahanan karokan. Hitam kuda ke C3, biasanya balasan langkah normal pada tipe pembukaan ini adalah hitam peon ke D5 ataupun peon E6. Tapi di sini Carson menteri ke A5. Wow, gila benar men. Pengembangan perwira menteri yang terlalu dini. Secara teori, langkah ini pastinya tidak efektif ya chess. Karena menteri akan mudah diserang lawan dan akan memperlambat tempo pengembangan perwiranya sendiri. Oke kita lihat. Kuda ke F3. Peon F6. Peon D4. Menteri ke H5. Sampai pada posisi ini, putih telah mengembangkan kedua perwira kuda dan membuka jalan keluar gajahnya. Sementara hitam masih aja fokus pada langkah menteri yang sedang asik mengelilingi petak permainan. Atau jika kita ibaratkan ya chess sebagai sebuah kerajaan ya. Menteri ini diibaratkan sebagai seorang ratunya yang punya nyali tinggi nih chess. Dan sedang mencoba untuk meninjau medan perang terlebih dahulu sebelum terjadi peperangan tanpa dikawal oleh prajuritnya sendiri. Hmm menarik bukan? Nah sama halnya dalam dunia nyata juga nih ya chess. Langkah ini pastinya sangat berbahaya bagi si ratu itu sendiri ya kan. Dan juga termasuk rajanya loh chess yang sedang khawatir dan gundah gulana memikinkan ratunya. Tenang aja chess ini filmnya pasti happy ending kok gak usah khawatir. Baik kita lanjut. Gajah ke E2. Raja ke D1. Nah kan terlihat raja berpindah kemungkinan untuk menyambut kedatangan ratunya yang sudah hilang beberapa hari yang lalu. Kemudian putih kuda ke E5 dan gajah menyerang si ratu yang dadi loh chess. Waduh bahaya nih. Beruntung serangannya masih lemah dan akhirnya ratu pun berhasil kabur. Lalu kembali ke kerajaannya hingga kembali ke pangkuan rajanya. Nah inilah yang saya sebut sebagai rokade menteri ya chess. Kalau pada permainan biasanya istilah rokade adalah rokade raja dengan benteng. Sementara pada pembukaan kali ini Magnus Carson mencoba melakukan rokade raja dengan menterinya. Ya kita tidak tahu apakah maksud dari pembukaan ini. Dan bagaimana hasilnya nanti kita akan lihat saja kedepannya seperti apa ya chess. Oke kita kembali ke permainan. Putih kuda ke D3 menghindari serangan pion. Pion ke E5 mengajak pertukaran pion. Putih rokade pendek. Carson pion kali pion. Kuda ke B1 menghindari serangan pion. Menteri kali pion. Pion C3 membuka jalan keluar menterinya. Pion D5. Gajah ke F3 menyerang menteri. Menteri ke H4. Pion kali pion. Menteri kali pion. Gajah E3 menyerang menteri. Menteri balik lagi ke H4. Kuda ke C3. Gajah ke D6. Dengan ancaman skakmat di petak H2. Pion maju menahan serangan gajah sekaligus menyerang menteri. Menteri ke H3. Menteri ke B3. Kuda ke E7. Benteng ke D1 menambah serangan pada raja hitam. Hitam pion ke H5. Pion ini begitu agresif menekan pertahanan raja putih. Dengan tujuan berikutnya akan ke petak H4 dan menyerang pion G3. Putih meredam serangan Carson dengan kuda ke F4. Lalu menyerang menteri hitam. Carson gajah kali kuda. Lalu gajah kali gajah. Pion maju ke H4. Dan disini putih tidak boleh memakan pion ini ya Cez. Karena jika pion kali pion. Maka menteri hitam ini akan memakan gajah. Nah disini putih mengorbankan kudanya. Kuda kali pion. Pion kali kuda. Gajah kali pion. Kuda kali gajah. Lalu menteri kali kuda. Skak. Kuda menutup. Nah lihat pada posisi ini. Putih sebenarnya sudah benar-benar diunggulkan loh Cez. Dan dipastikan kemenangan sudah ada di depan mata. Jika seandainya putih tidak melakukan kesalahan. Pada permainan aslinya putih melakukan blunder. Dengan menteri ke D6. Baik mari kita analisis langkah ini. Sebelum menteri ke D6. Langkah terbaik putih yang seharusnya adalah benteng ke E1. Untuk membatasi pergerakan raja hitam. Disini langkah terbaik hitam adalah pion kali pion. Dengan ancaman skak mat di petak H2 dan F2. Lalu gajah ke C7. Skak. Pengorbanan gajah. Raja hitam tidak punya pilihan lain selain memakan gajah. Lalu menteri ke D6. Skak. Raja ke D8. Menteri E7. Skak. Raja ke C7. Benteng ke C1. Skak. Ada dua pilihan langkah raja. Jika ke B8. Maka skak mat. Atau jika raja ke B6. Menteri ke D6. Skak. Raja A5. Pion ke B4. Skak. Raja A4. Menteri D1. Skak. Raja kali pion. Benteng ke E4. Skak. Raja B5. Menteri B5. Skak. Raja A6. Lalu benteng A4. Skak mat. Nah itu dia Cez. Jika putih seandainya tidak melakukan blunder. Maka dipastikan putih akan memenangkan permainan. Baik kita kembali pada permainan aslinya. Setelah menteri kali kuda. Skak. Kuda menutup. Kemudian menteri ke D6. Carson pion kali pion. Gajah kali pion. Raja E8. Benteng E1. Skak. Raja F7. Benteng F7. Skak. Raja G6. Menteri D3. Skak. Raja H6. Menteri E3. Skak. Pion G5 menutup. Benteng D6 menyerang pion. Menteri ke F5 melindungi pion. Pion H4. Raja G6. Menteri ke B3. Dengan ancaman Skak di petak F7. Benteng ke F8. Pion kali pion. Kuda ke C5 menyerang menteri. Menteri ke E3. Menteri kali pion. Menteri mengajak pertukaran menteri. Putih menolak. Lalu menteri ke D4. Carson menteri ke G4. Menghubungkan kedua bentengnya. Gajah F4 menyerang menteri. Menteri ke F5. Benteng ke D5 menyerang menteri dan kuda. Carson menteri ke B1. Skak. Raja ke G2. Kuda ke E6 menyerang menteri. Menteri ke E3. Benteng ke H8. Dengan ancaman skakmat di petak H1. Lalu gajah ke H2. Baik pada posisi ini. Dalam 3 langkah lagi. Raja putih akan skakmat. Sebagai bahan latihan. Buat teman-teman. Silahkan pause video ini. Lalu temukan langkah terbaik hitam. Agar putih akan skakmat dalam 3 atau 4 langkah lagi. Oke. 3. 2. 1. Go. Di sini Carson benteng kali gajah. Skak. Penguruanan benteng. Raja kali benteng. Lalu benteng ke H8. Skak. Raja ke G3. Dan terakhir menteri ke G3. Skakmat. Nah begitulah Cez. Kisah cerita pembukaan aneh. Dari seorang juara dunia catur. Grandmaster Magnus Carson. Hingga menang di akhir permainan. Oke Cez. Sampai di sini saja. Pembahasan videonya. Terima kasih sudah menonton ya. Dan salam Gens Unasumus. Terima kasih sudah menonton ya.